Intro Senin 7 Juni 2021 secara terpisah Sekretaris Daerah Papua Barat Dr. Nathaniel D. Mandacan Membuka kegiatan pembekalan agen perubahan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2021 Dalam semputannya, Sekretaris Daerah memaparkan agen perubahan merupakan faktor penting Penentu keberhasilan reformasi birokrasi dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja anti korupsi dalam lingkungan organisasi Selain itu, mendukung terrealisasinya sangat dibutuhkan keteladanan yang nyata dari individu, anggota, dan pembinaan organisasi Untuk itu dalam upaya mewujudkan hal yang dimaksudkan perlunya agen perubahan yang merupakan individu atau kelompok organisasi perangkat daerah Mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan staff yang dapat menggerakkan perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing Dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan terhadap setiap individu organisasi yang lain Sekda menghimbau setiap lingkup kerja dinas atau biro patut memiliki nilai yang menjadi landasan pelaksanaan tugas sehari-hari Pembekalan yang dilaksanakan pada hari ini akan berlanjut dengan pengukuhan pada besok 8 Juni 2021 Bertempat pada salah satu hotel di Manokwari Bapak Ibu Saudara yang saya hormati Salah satu faktor pending penentu keberhasilan penembangan reformasi beroperasi Dalam hal perubahan memulai pikir dan budaya kerja anti korupsi dalam lingkungan suatu organisasi Adalah keteladanan yang nyata dari individu, anggota, dan pembinaan organisasi Untuk itu, dalam upaya menunjukkan hal-hal yang kita maksudkan Diperlukan agen perubahan yang merupakan individu atau kelompok anggota organisasi Atau perangkat daerah mulai dari tingkat pimpinan Sampai dengan staff yang dapat menggerakkan perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing Dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan bagi setiap individu organisasi yang lain Dalam berperilaku sesuai dengan wilayah-wilayah yang tianggung dalam organisasi yang bersambutan Kepala bagian reformasi birokrasi Biro Organisasi Setda Papua Barat, Nur Hayati Doran telah menyampaikan laporan kegiatan Nur Hayati menyebut peserta terdaftar sebanyak 68 orang Pada tanggal 31 Mei mengikuti seleksi dan yang lulus 45 peserta dari 29 OPD Pembentukan agen perubahan mengikuti tahapan sesuai peraturan Menpan No. 27 tahun 2014 Tentang pedoman pembentukan agen perubahan Tujuannya antara lain menjalin dan mengukuhkan agen perubahan pemerintah Provinsi Papua Barat Ditetapkan dengan SK Gubernur Membantu tim reformasi birokrasi dan Biro Organisasi dalam penataan delapan area Serta agen perubahan akan menjadi role model di OPD Maksud dan tujuan A. Mencari dan membentuk agen perubahan pemerintah Provinsi Papua Barat Yang dikumpulkan dan ditetapkan dengan SK Gubernur B. Agen perubahan pemerintah Provinsi Papua Barat Membantu tim reformasi birokrasi dan Biro Organisasi dalam penataan delapan area Reformasi birokrasi di pemerintah Provinsi Papua Barat C. Agen perubahan pemerintah Provinsi Papua Barat Akan menjadi role model di OPD D. Memberikan pembekahan kepada seluruh agen perubahan Yang akan dihukumkan pada hari Selasa tanggal delapan Juni 2021 Dari Manokwari, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan Dari Manokwari, Media Diskom Info Papua Barat